Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sobat youtuber dimanapun berada Jumpa kembali dengan channel saya Channel yang selalu berbagi informasi seputar Dunia wisata, dunia kuliner dan tempat-tempat unik di wilayah Madiun Dan berbagi informasi seputar pengetahuan youtube Oke sobat ya di salah-salah waktu Saat saya sedang istirahat ya Habis tadi perjalanan kita sarapan pagi ya Yaitu nasi uduk dan nasi kuning Yang ada di jalan Diponegoro Kita lanjut pada edisi kali ini Saya ingin berbagi tutorial yaitu tentang Atau berbagi pengetahuan ya Yaitu tentang apakah channel tema campuran itu tidak bisa berkembang Nah ini pertanyaan yang biasa muncul ya di para youtuber pemula Oke seperti apa penjelasan dan jawabannya Simak terus video ini Kita lanjut pada edisi kali ini Saya ingin berbagi tutorial yaitu tentang Atau berbagi pengetahuan ya yaitu tentang apakah channel tema campuran itu tidak bisa berkembang Nah ini pertanyaan yang biasa muncul ya di para youtuber pemula Oke seperti apa penjelasan dan jawabannya Simak terus video ini Oke sobat ya Disini saya akan mengupas tentang Sebenarnya Apakah video campuran itu bisa berkembang atau tidak Nah tentunya ketika kita upload video di youtube studio ya disana sobat ya Tentunya anda akan mendapatkan Yang pertama kita harus memberikan judul ya Yang pertama kita harus membuatkan judul Kemudian yang kedua itu adalah deskripsi Artinya deskripsi video Kemudian di yang berikutnya yang ketiga itu ada show tag ya atau tagnya ya kata kunci Ya kemudian yang terakhir itu adalah hashtag Nah dari keempat hal ini Tentunya ini adalah memberikan tujuan Bahwa video kita itu agar bisa dideteksi oleh algoritma Ya oleh algoritma youtube Tentunya apapun video kita Tentunya kalau kata kuncinya atau judulnya Itu bisa terdeteksi oleh algoritma Artinya apapun videonya itu pasti bisa Terview atau terlacak ya Nah artinya bisa mendatangkan penonton Nah itu ya Nah kemudian berikutnya Tentunya thumbnail ya Thumbnail ini juga mendukung sekali sobat ya Saya sudah membahas di awal-awal video ya Tentang berbagi ini Thumbnail itu memang sangat penting ya Artinya apa? Penonton itu kadang menonton video Itu tidak melihat judulnya Tidak melihat deskripsinya dulu ya Tetapi yang dilihat adalah thumbnailnya Ketika sepintas melihat thumbnail itu adalah menarik Membuat penasaran Maka dia akan menonton Nah artinya apa? Apapun video Anda Kalau thumbnailnya itu menarik Bikin penasaran Orang pasti akan melakukan klik Nah tentunya Ini adalah kembali lagi tadi ya Apapun videonya Karena apa? Algoritma ini Membaca thumbnail-thumbnail yang baru Di Youtube kita Kalau ada sesuatu yang baru Makanya kita perlu rajin upload itu apa? Kalau ada sesuatu video yang baru Maka algoritma itu akan menyodorkan Jadi begitu kita upload Itu pasti video kita itu akan disodorkan Sobat ya Apalagi video short ya Nanti video short akan ada penjelasan sendiri Sobat ya Video panjang pun juga demikian Jadi kalau ketika ada video baru Maka sebenarnya video-video kita itu langsung disodorkan Nah hanya Penonton itu apakah nanti melakukan klik atau tidak Itu tergantung dengan thumbnail yang kita buat Kalau thumbnailnya itu bikin penasaran Menarik perhatian Melihat thumbnail saja sudah terpersonal Pasti penonton akan melakukan klik Walaupun pada saatnya dia Durasi menontonnya Lama tidaknya itu tergantung dari video kita Kalau video kita Asik dinikmati Atau mungkin bikin petah untuk ditonton Ya mungkin akan lama dia singgah di video kita Nah seperti itu ya sobat ya Jadi unsur-unsur yang saya sebutkan tadi Ini adalah mengindikasi bahwa Video campuran pun ya Tetap akan terview oleh penonton Dengan catatan apa yang saya sampaikan tadi ya Jadi itu jelas Kemudian berikutnya Di Youtube Di Youtube Studio Ketika kita upload Perhatikan disana kita ada yang namanya Mengelompokkan dari video kita Artinya apa? Video ini tergolong dari otomotif Ya Ataukah tergolong dari Tentang science atau pengetahuan Atau mungkin tentang pendidikan Atau education Ya Atau entertainment Hiburan ya Nah dan yang lainnya Artinya Bahwa si Youtube Atau algoritma Itu sudah memberikan Semacam kayak Ibaratnya rak ya sobat ya Ada rak 1 Rak 2 Rak 3 Dan rak 4 Nah ketika kita meng-upout video Tentang Otomotif Ya nanti otomatis Akan dikelompokkan di Kelompoknya otomotif Kalau ada orang mencari Tentang otomotif Ya itu raknya nanti Akan dibuka oleh algoritma Dengan catatan Kata kuncinya kena Misalkan seperti itu Nah dengan demikian apa sobat ya Kembali lagi ke dalam Suatu buah kesimpulan Kalau si Youtube Atau algoritma Sudah memberikan wadah Atau kelompok-kelompok Video kita Ya secara otomatis Video kita apapun Itu akan terview Karena sudah kita Tempatkan di rak-rak Yang sesuai dengan video kita Ya Kecuali kalau video Kita begitu upload ya Tidak dikelompokkan Raknya dimana ya Tentunya ini akan berpengaruh Pada pencarian Ya Karena kita membuat video Campuran Kemudian sudah kita Kelompokkan Raknya Tempat-tempatnya Ya secara otomatis Video kita pasti akan Terview Nah itu ya sobat ya Jadi unsur yang terakhir Itu adalah Algoritma Sudah menyediakan Kelompok-kelompok Video kita Ketika kita upload Ya jadi setiap Kita upload Harus kita kelompokkan Kalau memang channel kita Itu campuran Sobat ya Nah Oke sobat ya Jadi sudah Tersimpulkan ya Jadi artinya Video campuran Tidak ada masalah Semua akan bisa Terview Dengan catatan Apa yang saya sampaikan Tadi Menjadikan perhatian Dan pertimbangan Sobat semuanya ya Judul perhatikan Kata kunci perhatikan Thumbnail perhatikan ya Pasti video kita Akan terview Ya Kemudian Nah ini Ini yang Untuk perbandingan Sobat ya Kenapa Alasannya Harus video itu Satu tema Jadi Kesimpulannya Kenapa kita Perlu Video Satu channel Atau satu tema Nah Itu sebenarnya Tujuannya Ketika kita Sudah dapat Subscribe Ketika kita Sudah dapat Subscribe Atau pengikut Nah Kita akan Diikuti terus Video kita Kalau dalam satu Apa itu Satu tema Contoh misalkan Memancing Nah kebetulan Yang subscribe Video kita Ini adalah Yang hobi Tentang Memancing Nah Dengan begitu Apa Pengaruhnya Ya berarti Video kita Akan diikuti terus Ya karena Memang dia Suka dengan Mancing Tapi kalau Campuran Kalau campuran Ya Pengikutnya Belum tentu Mengikuti Video-video kita Ya karena Hari ini Kita Bahas tentang Mancing Ya Tiba-tiba Besok tentang Masak Ya Kemudian Besok lagi Tentang Tutorial Nah ini Memang Konstrukensinya Pengikut kita Tidak selalu Menonton Atau mengikuti Video kita Nah itu Plus minusnya Disitu Sobat ya Jadi kalau Plusnya itu Kalau satu tema Itu Para subscribe Kita Terus mengikuti Video kita Tapi kalau Misalkan Campuran Ya Yang datang Mungkin ya Sesuai dengan Rekomendasi Atau algoritma Butut kita Nah itu ya Bidanya Sobat ya Jadi sudah bisa Bidakan Faktor apa Yang Menjadikan alasan Ketika video kita Campuran Dengan video kita Satu tema Ya Plus minusnya Sudah sampaikan ya Sudah saya sampaikan Di awal tadi Oke Sebelum saya Akhiri Tentunya Buat sobat Yang baru Menemukan channel ini Jangan lupa Selalu saya Mengingatkan Untuk di subscribe Karena subscribe Itu gratis Dan Klik Notifikasinya Agar tidak Ketinggalan Dengan video-video Update Dan terbaru Dari saya Oke Tetap semangat Dan Tetap Tonton video ini Di akhir kata Video saya Selalu bahas Seperti wisata Kulinar Dan berbagi Pengetahuan Youtube Ini untuk Waktu di sela-sela Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih